Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yakin dirinya bersama dengan Mahfud MD bakal memenangkan suara di Jawa Tengah. Ia juga yakin Jawa Tengah tetap menjadi markas PDI Perjuangan di pemilu 2024 mendatang. Pasangan bakal capres-cawa pres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini berdialog bersama seniman generasi Gen Z dan Mindan Nyal di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Ganjar dan Mahfud mengajak generasi muda untuk santai menghadapi dinamika politik yang kian memanas jelang Pilpres 2024. Usai pertemuan Ganjar menyampaikan dirinya yakin bahwa Provinsi Jawa Tengah tetap akan menjadi basis suara PDI Perjuangan. Ya insya Allah sih PDI Perjuangan kompak ya. Partai lain ada P3 di sana juga di beberapa titik kuat, ada Perindohan Nura. Meskipun tidak banyak di parlemen tapi mereka sekarang geraknya kencang. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Jadi insya Allah lah. Pak yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget. Kalau tanyaannya kandang banteng, yakin banget. Ganjar menambahkan, partai-partai pendukungnya seperti Perindoh dan Hanura, meski tidak memiliki banyak kursi di parlemen, juga akan terus bergerak untuk memenangkan pemilihan Presiden 2024. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan.